Sekarang saya sudah sampai ke Blok M guys, jadi disini ada 2 hal yang saya akan lakukan di Blok M ini Pertama sekali saya akan makan, karena saya pernah makan makanan favorit saya disini ada 1 paket ikan Ikan apa ya, nanti saya akan tunjukkan Lepas itu saya akan ke Gramedia guys, saya tahu tempat ini karena saya pernah datang Oke, jadi sebelum saya masuk ke dalam mall, saya mau tunjukkan suasananya seperti apa disini Lanjut Ada banyak makanan disini, tinggal perlu bawa uang aja guys Nah, banjir makanan disini guys Selagi ada uang, kalian gak mungkin lapar disini guys Ada banyak pilihan, ada arpegel ayam, ayam geprek, ayam goreng, lalapan, es temanis, es jeruk Aduh, saya jadi lapar guys, jadi sebentar, saya mau pergi masuk ke dalam dulu Tuh, ada orang Bagus ya tempatnya Seperti ini guys Tuh, ada banyak jenis makanan tuh Sate, taichang, nasi bebek Tuh Taichang, nasi bebek Kopi, aneka minuman Nasi goreng Oh, ini balung Bulungan Food festival guys Oh, kebetulan saya datang sini Rupanya ada festival guys Jadi, nasi uduk Kita ada, apa ni Rokok 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 Kenapa rokok ya Eh, soto ayam Soto ceker Ceker Ayam goreng pecelele Mie, ayam, bakso Bakso, mie, ayam Banyak makanannya guys Saya jadi bingung guys Kalau saya review semua makannya di sini guys Saya pulang jadi Jadi gajah guys Mantap, 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 mantap Jadi nanti kita cari Apa makanan yang paling Pas mengikut kondisi Saya saat ini Keren Jadi kita masuk mal dulu Bentar Oke, finally Datang pun ke blok M Rasanya sudah hampir 4 tahun ya Atau 5 tahun Saya tidak datang ke blok M Ini blok M ya Ini blok M yang setelah direnovasi ya Kok Kelihatan baru Terus saya salah masuk mal ini Serius ini blok M Ini blok M ya Sudah direnovasi Enggak, enggak ya Oh, oke Terima kasih ya Lama sekali saya tidak datang ke blok M Sepertinya Baru ya Saya pula Pura-pura lupa ya Keren ya Lampunya itu keren guys LED-nya Lampunya Paduannya Walaupun mallnya itu kecil Tapi Kelihatan mahal guys Keren Jadi saya mau cari Gramedia guys Kok saya rasa feel macam Ini gedung baru ya Oke ini selepas direnovasi ya guys Blok M nya Sepertinya blok M tidak seperti ini dulu Kesalah Kesalah Masuk nih guys Ini model-modelnya kayak Gajah Mada Plaza Mantap Mallnya sederhana Kecil Tapi Feel ini masuk dalamnya itu kayak Grand Indonesia guys Lucu lah Rusli-Rusli ini Oke, enggak apa-apa Kita jalan aja guys Bersih Nyaman Modern Itu tempat minum saya selalu Jekong Saya suka Desain Desainnya ni guys No Saya suka Desainnya Keren Jadi ayo kita cari Sebenarnya dimana ya Gramedia nya Ke Saya harus tanya Gramedia nya dimana Kita lihat Saya mau minum disini Minum kopi guys Saya selalu minum disini Saya cuma ingat ini Gramedia Dan juga tempat Nonton guys Bioskop Jadi kita ke depan dulu Tapi saya seperti ini Nggak mau keluar Saya mau nanya nih Gramedia nya dimana Saya masih bingung Kok saya nyasar ya Sepertinya ini saya salah Masuk nol Lobby selatan Jadi saya mau nanya dulu Dengan smartphone Betul guys Saya masuk Ke blok M yang lain Ini blok M lain Rupanya Saya masuk ke blok M yang satu lagi Guys Jadi Wajar Wajar Blok M square Blok M square Tadi itu blok M plaza Jadi ada dua tempat yang berbeda Jadi saya jadi bingung Saya jadi bingung Ternyata yang saya pernah pergi dulu Itu yang ini Blok M yang ini guys Waduh 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 Ternyata ada dua blok M Satu blok M sebelah sini Satu blok M yang sebelah sini guys Sebabkan saya nyasar Masih jadi tau Nah guys Saya blok M square Sudah ada di depan Dalam perjalanan saya ke sini Ada penonton channel youtube saya guys Dia sempat bilang Ini yang dari Malaysia ya Dia sempat Iya saya dari Malaysia Dia bilang Saya penonton channel youtube nya bang Waduh Terima kasih banyak Karena menyebabkan saya Ramah sekali ya Luar biasa Keren Ternyata ada yang mengenali saya disini guys Luar biasa Jadi blok M sudah ada di depan saya Nah Inilah blok M yang saya cari guys Ini blok M square nya Saya pernah makan disini Nonton Nonton film disini Dan saya suka Karena disini ada Geramidia nya yang besar guys Jadi nanti kita cari Geramidia nya dimana Nah ini blok M nya Nah itu yang saya jadi bingung Kok jadi baru ya blok M nya Sepertinya dulu gak seperti itu guys Jadi Wajar saya kaget-kaget guys Ternyata Saya memasuki blok Blok M yang lain Lucu Lucu Tapi ya gak apa-apa Kan itu pengalaman guys Jadi ayo kita cari Spot makannya dulu Di atas Nah ini guys Spot jagoan saya Saya selalu makan disini Jadi Harganya itu Ikan gurame ya Saya baru ingat Saya pikir ikan pirana guys Sampai ikan gurame Nah itu Paket Ikan gurame 35 ribu Tapi komplit guys Waduh Luar biasa Luar biasa Ini hanya ada di blok M guys Saya jauh-jauh daripada Gajah Mada Untuk mau Menikmati paket ini Jadi Ya lanjut Mas Paket ini mas Paket Ikan Ikan gurame Satu ya Bangal goreng Goreng Ya makasih Nah sudah guys Itu Favorit saya Jadi saya Ini tempat saya makan dulu Jadi saya mau mengulangi Kisah yang baru Tapi Ya saya harus menyadari Saya Makan Makan Sendiri Itu saya guys Jangan ikut ya Tempatnya sederhana Tapi harganya Merakyat Dan rasanya itu Merinding guys Jadi Gak akan Kecewa Makan disini Cuma yang perubahannya disini adalah Kursinya sudah berubah jadi biru Lebih Lebih enak ya Gitu Nah Inilah paket 30 ribu Guys Walaupun saya minta Ikan goreng Dan saya dapat Ikan bakar Tapi gak apa-apa Karena Kedua-duanya itu kan saya suka Bakar atau goreng Saya tetap makan Kecuali Ikan ini Tidak dimasak Pasti saya tidak akan makan Nah Apa yang bagusnya disini adalah Dengan harga sebegini guys Saya akan Saya mendapat Sayur Asem Ini Kasuda Seperti biasa Bukan Indonesia Kalau gak ada kerupungnya Lepas itu ikan gurame Adalah menu Utamanya guys Wuh Sebentar lagi Aku hajar Kan gurame ini Sepertinya enak Ada tempe Kita ada Lalapan juga Timun disini Kita ada dua jenis sambal disini Ada sambal hijau Dan juga sambal Merah Dan Kita akan mendapat lagi Satu Paket Ataupun satu SK manis guys Jadi Dengan nasinya Dengan Paketnya seperti ini Bagi saya Sangat-sangat luar biasa Dengan harga 30 ribu guys Mantap Kalau rasanya itu Bagi saya Gak ada Gak ada obatnya ya Karena saya sudah makan Kali ketiga disini Kali pertama dan kedua itu Empat tahun yang lalu Ataupun tiga tahun yang lalu Jadi belum Dan sampai sekarang Saya masih ingat Ingat guys Saya kan Sudah mencoba Banyak jenis masakan Di Indonesia itu Empat tahun yang lalu Saya masih ingat tempat ini guys Walaupun saya sudah Walaupun tadi saya nyasar Masuk ke mall yang lain Nah Akhirnya saya sampai ke sini Dan terobat rindu saya Jadi saya mau makan dulu Dan selepas ini Saya akan ke Geramidia guys Itu adalah spot Yang paling-paling-paling-paling Saya suka guys Keren Kita makan dulu Oke guys Saya makan dulu Jadi Mungkin saya tidak akan Pertontonkan Makan-makan saya Sepanjang Sepanjang hari ini Bukan sepanjang saya makan Ini sepulsi Tidak tahu Apa namanya ini Harga ini Lalapan Ikan burami Apapun Bacam mana Saya tidak tahu Ini apa namanya Jadi kalau ada yang tahu Ini apa namanya Mungkin ada boleh tuliskan Di rompon Oke Yang saya tahu Ini adalah paket Ikan burami Yang lengkap Dengan apa yang saya Dukar seputar tadi Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Nantikan Perjalanan seterusnya Oke guys Alhamdulillah Sudah habis saya makan Semuanya Jadi makanan-makanan Semuanya sudah selamat Saya simpan dalam perut saya Tinggal Tinggal bekasnya Saya sisakan Dan ternyata Harganya bukan 30.000 guys 35.000 Tapi saya puas Dengan porsi Sebesar itu Dengan ikan Sebesar itu Saya puas Dengan Harga ini Luar biasa Dari segi rasa Dari segi Keenakan Everything Saya kasih 9 Per 10 Keren Jadi kita lanjut Ke Gramidia Oke guys Selepas Makan Akhirnya Saya turun ke bawah Untuk mencari Spot terakhir saya Itu Gramidia Jadi Gramidia Ada di depan saya Tidak sabar Mau beli Buku favorit saya Jadi buku apa itu Jadi saya tengok dulu Buku apa yang Atas Buku saya beli guys Stay tuned Oke Mau ke Gramidia Harus melalui Pintu Mutiara 2 Nah Gramidia itu Di depan Gramidianya Jadi kita lanjut Gramidianya Di situ Jadi kita akan masuk Dan ini adalah Gramidia yang Saya pernah beli Buku banyak Di sini Karena teman-teman Saya di Malaysia Itu Suka Buku-buku Daripada Indonesia Dan bukunya itu Banyak di Gramidia Jadi kita lihat Kita masukkan Inilah Gramidianya Ayo kita masuk Spot bukunya Di Sana Belum ada yang berubah Masih sama Seperti dulu Tada Inilah guys Wah Syurga 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 Ini adalah Buku-buku favorit saya Ada banyak Jadi ayo kita cari Buku-buku yang Boleh kita baca Sepanjang berada Di Indonesia Dan saya adalah Penggemar Buku-buku bisnis Buku keuangan Dan juga Buku Marketing Buku personality Buku motivasi Jadi Genre saya Lebih ke situ Jadi Ya Setiap orang kan Seleranya beda-beda Jadi Selera saya Seperti itu Jadi ayo kita cari Buku tentang Motivasi Diri Kita cari dulu Di mana Sepertinya Buku itu banyak Di sini Self-improvement Orang saja Di sini Yang bagusnya guys Di buku-buku Indonesia Itu Walaupun Buku itu Daripada luar negeri Tapi semuanya Sudah ditukar Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi Bagi mereka Yang mungkin Ada masalah Kurang Menggunakan Kurang Bahasa Bahasa Inggeris Tapi dia boleh Memahami Buku itu Kerana Menggunakan Bahasa Indonesia Sepertinya Buku ini Keren guys Membahagikan Kasih sayang Tuhan Kepada Semua Yang dikasihnya Wah keren buku ini Be the hands and faith Sepertinya buku ini Saya suka guys Jadi kita cari Jadi guys Ini buku ini Bagus juga ya Hampir masih positif Tapi buku saya Sudah banyak Seperti ini Dan Di sini juga Ada Hypnosis Self-healing Saya juga Sudah ada Buku ini ya Tapi saya Suka buku ini guys Teacher as A coach Parents As a coach Dan saya Lihat penulisnya Adalah Doktor Pramudianto Jadi Sepertinya Buku ini Pas buat saya Keren Kita ambil ya Tapi ini juga Bagus guys How to respect Myself Bukunya Keren Terjual lebih Satu juta Itu pun Bagus juga Tapi ini Buku coach Kan ada banyak Di rumah saya Guys Tapi lepas Saya baca Ini juga Bagus Keren guys Tapi Saya juga Suka yang ini Guys Buku coach 200% terbaik Terbaik Tapi saya Lebih tertarik Ke ini Yang ini Kan Prinsip Prato Ini kan Populer Tapi Jarang Dibahaskan Secara Secara Terperinci Seperti ini Jadi Saya Saya Mau Buku Ini Kerana Buku Ini Saya Suka Fix Saya Mau Buku Ini Keren Ya Udah Ini Aja Keren Oke Guys Kita Ambil Yang Ini Ada Nomor Men Film Nggak Ada Halo Guys Akhirnya Saya Sudah Mendapatkan Buku Dipada Gramedia Cuma Satu Guys Bukan Semuanya Satu Toko Itu Karena Saya Kan Jenis Yang Saya Harus Membaca Sebelum Saya Tidur Ataupun Ada Waktu-waktu Yang Terluang Jadi Saya Harus Ada Buku Satu Oke Jadi Itu Saja Misi Saya Selesai Jadi Alhamdulillah Terima Kasih Yang Menyarankan Saya Datang Kesini Dan Beri Semangat Saya Sampai Ke Blom Jadi Jangan lupa Bahagia Bye Bye